Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan mempraktekan mengenai fungsi teks yang bisa kita pelajari dan pergunakan pada aplikasi pengolah kata Microsoft Excel. Microsoft Excel bisa mengolah informasi teks untuk dimodifikasi sedemikian rupa sehingga kita mudah dalam menggunakan atau mempergunakan fungsi-fungsi tersebut. Fungsi teks dalam Microsoft Excel. Fungsi yang pertama adalah fungsi Live. Fungsi Live ini sintasinya seperti ini, Live. Lalu alamat cell. Lalu pemisah. Lalu kita mau ngambil beberapa karakter ya, jumlah karakter. Ditutup lalu selesai. Lalu ada juga Meet. Tentu saja masih sama dengan alamat cell. Lalu dari kiri kita mengambil berapa karakter ya. Dari kiri ini berapa lalu selanjutnya berapa karakter ya. Jumlah karakter. Agak sedikit tricky memang fungsi Live ini ya. Fungsi teks ini ya. Live, lalu Meet dan Right. Yang paling mudah untuk kita praktekan adalah alamat cell. Lalu jumlah karakter. Lalu jumlah karakter. Jadi kalau kita dalam Microsoft Excel, kita menemukan kata. Misalkan kita ada kata gelas. Gelas ini ada di sebuah cell, katakanlah C3 misalnya ya. Lalu ini akan kita gunakan dalam fungsi Live. Fungsi teks Live. Menjadi sama dengan Live. Saya ambil C3 ya. C3 lalu jumlah karakter dari kirinya kita mau ambil berapa. Nah, kita misalkan mau ambil 3 karakter. Berarti ini akan berpengaruh langsung kepada jumlah karakter yang akan kita, yang sudah kita pilih di sebelah sini. Saya beri garis merah. Maka karakter yang terambil dari sebelah kiri adalah 1, 2, dan 3. Makanya ini hasilnya adalah kata gel. Jadi kita mengambil jumlah karakter yang dihitung dari sebelah kiri. Karena itu fungsi Live. Lalu ada fungsi Mid. Mid itu kira-kira tengah ya. Tapi dia membutuhkan bantuan dari perhitungan dari kiri karakter. Dari kiri ya jumlah karakternya. Misalkan sama dengan Mid, C3. Kita tetap menggunakan C3. Lalu dari situ 2. Lalu 3. Ini akan berpengaruh juga ya. 2 itu maksudnya dari sini. G dan E. Lalu yang paling penting itu adalah hasilnya yang ini. Dari situ berarti 1, 2, 3. Nah, itu bagaimana? Berarti berarti last. La. Karena dari huruf E, L, A itu adalah kelanjutan dari posisi kedua dari kiri yang digunakan oleh fungsi Mid. Teks yang Mid. Yang terakhir adalah write. Ambil alamat selnya. Lalu kita ambil berapa karakter dari kiri. Misalkan 3 juga. Nah, ini akan berpengaruh pada hasilnya yaitu L, A, S. LAS. Mari kita praktekan supaya kita lebih jelas dalam memahami materi ini. Setelah kita siap dengan halaman baru, silakan kita membuat sebuah tabel supaya tampilan awal dan tampilan akhir bisa kita bedakan hasilnya seperti apa. Setelah Excel siap, kita buat sebuah tabel. Saya perbesar supaya lebih jelas. Di sini ada text. Text, lalu left, lalu mid, dan right. Saya akan berikan contoh, tiga contoh untuk hal ini. Misalkan ada text sebandung, lalu ada pintu, dan ada rumah. Kita praktekan di sini. Masukkan remusnya sama dengan left, buka kurung, lalu alamat sel. Dari kata Bandung, saya ingin mengambil tiga huruf dari kiri. Berarti alamat sel, lalu tiga, lalu tutup. Hasilnya adalah band. Lalu mid. Kita akan praktekan juga. Mid sama dengan mid. Alamat tag, alamat sel. Lalu kita ambil dua karakter dari kiri. Lalu setelah itu, saya ambil satu, dua, tiga, empat. Bagaimana hasilnya? Anduk. Lalu yang right, ini juga mudah ya. Sama dengan right. Buka kurung, lalu pilih alamat sel. Lalu saya pilih... Satu, dua, tiga, empat dari kanan. Maka yang muncul adalah doom. Pintu. Kita coba lagi ya. Alamat sel, lalu ambil tiga dari kiri, yaitu pin. Lalu ini mid. Kita ambil alamat selnya. Lalu kedua, dan ambil dua saja jadi in. Right juga sama. Kita pilih right. Lalu alamat sel. Dari kanan saya akan mengambil dua saja, yaitu tutup. Terakhir rumah sama dengan left. Lalu alamat sel. Dua dari kiri, yaitu ru. Lalu alamat sel mid. Alamat selnya. Dua dari kiri, dan... Dua juga setelah, yaitu um, um. Terakhir right. Kita ambil alamat selnya. Lalu dua dari kanan adalah... Eh, tiga dari kanan maksudnya. Lalu pat. Gitu ya. Itu fungsi untuk text left, mid, dan right. L, M, R. Lalu ada lagi fungsi text yang light. Misalkan, lower, lower, upper, dan proper. Kita akan praktekan yang lower dulu. Misalkan disini ada text. Lalu lower. Lalu upper. Lalu ada proper. Kita coba disini supaya lebih cepat. Ya, saya akan... Textnya misalkan sama-sama huruf kecil ya. Misalnya Indonesia. Lalu Jepang. Dan Australia. Kalau lower itu memperkecil semua text yang ada di sebuah sel. Karena ini sudah kecil, kita pakai dulu yang upper ya. Supaya perbedaannya cukup jelas. Sama dengan upper, lalu buka kurung alamat sel. Maka dalam alamat sel ini akan dirubah menjadi upper. Jadi tulisannya capital semua atau upper. Jepang juga begitu ya. Upper. Lalu Jepang akan digubah menjadi huruf capital semua. Australia juga begitu. Nah, lower ini akan mengambil kebalikan dari upper ya. Jadi huruf kecil semua sama dengan lower. Buka kurung di Indonesia yang huruf besar semua. Jadi Indonesia-nya kecil sama dengan lower juga. Buka kurung alamat sel yang isinya Jepang. Tutup lalu. Seperti itu. Sama dengan lower juga buka kurung. Australia yang hurufnya besar semua menjadi kecil. Nah, proper. Proper ini akan mengambil huruf pertama dari kiri. Akan dirubah menjadi huruf besar. Jadi seperti penggunaan kata dan kalimat yang baik dan benar ya. Sama dengan proper. Maka alamat selnya disini. Tekstnya. Lalu huruf pertama dari kata Indonesia akan menjadi besar. Begitu juga seterusnya. Oke. Demikian penyampaian materi pada hari ini. Semoga kalian bisa bertambah banyak ya. Kemampuan dan pengetahuan TIK-nya. Terima kasih. Tetap sehat dan tetap semangat. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Sampai jumpa.